Halo semua, baik lagi di channel gue. Di video kali ini, gue mau nge-tweaking Valetone GP200. Jadi, tweaking kali ini cukup seru, karena gue minta ide dari para followers gue di Instagram. Jadi gue lempar pertanyaan, gue mau nge-tweaking Valetone. Boleh gak kasih ide pake ampli apa, drive apa, atau apapun itu? Nah, ini ada yang komen. Ini seru nih langsung, gue bikinin langsung. Ini dari Hemi Lotus, pake Bukner OD. Tapi gennya tipis, biar cleannya agak kotor. Nah, ini mantep nih. Terus pake kabinet matte, OD-nya pake Timmy. Yuk, kita coba bikin di Valetone GP200 kuah. Pertama kita ke space yang kosong dulu, karena Valetone GP200 itu cukup banyak space kosong, jadi kita bisa banyak nge-explore atau bikin-bikin sound-sound yang kita mau, tanpa menimpa preset atau sound bawaan dari Valetone GP200 tersebut. Oke, jadi minta M-nya itu katanya Bukner. Bukner OD ya. Yuk, kita cari Bukner. Nah, langsung ketemu. Cepet sekali nih. Bukner OD. Ini Bukner OD-nya. Untuk M-nya, kabinetnya matte. Oke, kita cari kabinetnya. Apakah seru sound-nya nih? Apakah nanti sound ini akan gue pake terus? Oh, ini sound-nya matte bass. Wow. Wow. Ini kabinet bass ini. Oh, enggak. Ini ada matte twit juga. Di sini ternyata. Matchless. 2x12. Wow. Volume-nya kita naikin dikit ya mungkin untuk kabinetnya. Wih, enak. Ternyata enak ya. Jadi, cukup menarik sih konten kali ini sih. Kita terbiasa dengerin sound yang itu-itu aja. Ini ada input pilihan M dan kabinet yang cukup menarik menurut gue. Kita coba naikin. Gainnya tipis aja. Segini ya buat clean-clean kotor. Gainnya 40 lah. Cukup menarik. Dan kita pake... Distorsinya nih, atau drive-nya. Timmy. Timmy. Oh, Timmy OD di sini. Langsung. Agak-agak hara ya jadinya ya. Volume-nya kita turunin. Kayaknya nge-pick deh. Coba kita flat-in dulu deh. Volume-nya 50 aja. Wow. Cukup menarik. Gainnya tipisin. Biar jadi clean-clean yang kotor. Yoi, kotor. Anda suka main kotor ternyata ya. Gainnya masih kegedean nih menurut gue nih. Coba kita... 20 kayaknya. Oke, tapi menurut gue kayaknya di M-nya... Treble-nya harus dinaikin dikit nih. Kurang bright, bro. Gainnya kayaknya di sini diturunin deh. 30 cukup buat OD ya. Wow. Oke, ini... Di sini treblenya juga naikin dikit deh. Di Timmy OD-nya nih. 60 lah. Cukup sepertinya. Tapi gue pengen agak lebih galak sepertinya. Jadi nanti gue akan mainin volume-nya aja. Gue suka sih karakternya nih. Karakternya oke nih. Si M-Buckner OD. Ini kita tengah mainin volume-nya, kita kurangin dikit. Dia akan jadi clean yang kotor-kotor itu. Segini asik ya. Kalau kita naikin volume-nya. All right. Middle-nya kayaknya dinaikin dikit nih dari ampli-nya nih, biar dapet Wesson saya juga naikin Biar karakter Wow Boki Aman, enak Dan jadi ini juga buat temen-temen yang mau tweaking nih di Valetone GP200 atau pedal digital apapun Saat kita tweaking itu yang paling penting adalah amp dan kabinetnya dulu Kalau amp kabinetnya udah enak itu basicnya ya Dasarnya amp sama kabinetnya udah enak Kesininya akan lebih gampang gitu Jadi pas kita gabungin sama si OD dari tim ini Tiba kita matiin si OD-nya Basic M-nya udah enak, kan? Tambahin dikit ini lebih Oke, dan gue mau sedikit Nambahin delay ya Karena gue suka ada delay Jadi kita tambahin delay dikit Slap pack aja Gak usah repot-repot, slack pack aja cukup kayaknya Alright, tapi mixnya kebanyakan kayaknya Terlalu ngeganggu Kita kurangin aja mixin dikit Segini cukup Nah Nah Gokil, ini sound ternyata oke juga ya Oke, jadi ini menarik Kayaknya gue mau save ini presetnya Jadi buat temen-temen yang mau preset ini Gue mau bagiin juga ke temen-temen Kita kasih nama apa ya? Karena yang request namanya Hemi Lotus Kita kasih nama Lotus Anjay Lotus, menarik juga Kita kasih nama Lotus Nanti presetnya Gue bagiin ke kalian juga Yang mau preset ini Ternyata enak juga sih Kita rename dulu Nanti linknya gue taruh di deskripsi Untuk preset yang baru kita buat Lotus Basicnya dia pake M-nya ya Kita preview lagi sebentar Ini M-nya dia pake based on Sivah Dari Buchner Oden Buchner Sivah 20 tahun anniversary version Anjay, gokil ya Gokil Terus kabinetnya pake matchless 2x12 Tweet matchless 2x12 Kayak gini Jadi buat temen-temen yang dirumah punya GP200 juga Bisa juga sih Kalo lo ikutin step by stepnya Wah soalnya asik nih Boleh juga bang Gak bisa ikutin Terus pake Timmy Overdrive Oke dan ini untuk overdrivenya pake Timmy Overdrive Gainnya segini doang 40 Gue naikin treble-nya dikit Sisanya Bawaan Dan untuk delay-nya Gue pake slapback delay Tapi mix-nya gue kurangin dikit Biar gak terlalu ngegulung lah Kalo basa Gampangnya gak terlalu banyak Delay-delay-nya gitu Jadi gaharnya dapet Mau main santuy-santuy masih kena Tinggal kurangin volume aja Kalo mau ubah hard Naikin volume dikit Oke thank you sekali lagi Buat temen-temen yang sudah menonton Dan yang udah ngasih input Untuk nge-tweaking pedal dari Valeton GP200 gue Dan nanti resetnya gue bisa share ke kalian Oke thank you sekali lagi Dan gak lupa misalnya temen-temen Bang cobain pake M ini Kabinet ini Drive ini Atau apapun Komen aja di bawah ini Nanti Kalo ada waktu Gue buatin ya Mantep Dan gue pake gitar FGN Fujigen Jepang Thank you Bye